Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penutus ya mau bahas flash lagi ya untuk mengingatkan bahwa yang namanya engine flash itu ya alasan utama enggak perlu melakukan engine flash itu adalah an engine flash itu buang-buang duit jadi efek samping itu nomor sekian nomor tapi yang paling utama itu adalah karena engine flash itu eh enggak ada gunanya minim sekali gunanya Hai hanya pada saat kondisi tertentu ya bakal membantu Hai engine flash sendiri enggak menjamin mesin tetap bersih Hai karena ya mesin bersih itu harusnya adalah tugas dari oli Hai banyak ya cukup banyak sudah belasan mungkin orang yang minta penulis untuk membuktikan Hai membuktikan bahwa engine flash itu enggak ampuh gitu ya Hai penulis enggak jelas apa yang mereka pingin buktikan yang pingin penulis buktikan karena ya mau di engine flash apanya kalau misalnya kondisi misalnya mobil penulis itu betul-betul bersih dari kerak dari selus macem-macem bersih kincelong Hai mau membuktikan apanya hai 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 yang mungkin ada di luar sana klaim Oh saya eh karena selalu pakai engine flash makanya mesin saya bersih Hai lah tapi ada yang enggak pakai engine flash mesin tetap bersih gimana itu hai 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 dari sisi sebaliknya juga gitu Hai penulis kebetulan apa tahu ada Ahmad Subahi itu ya Hai dia itu eh mekanik lepas ya enggak punya bengkel Hai tapi sering melakukan misalnya gurah mesin turun mesin ya bongkar terus berhasilkan perbaiki nah dia itu sering ya posting hasil-hasil ini loh mesin yang katanya sudah di engine flash tetap kotor tetap banyak slutsnya banyak lumpurnya dibuka juga gitu ya enggak cuma dia saja ya tapi dari mekanik-mekanik yang lain juga banyak ya bengkel-bengkel lain juga banyak yang menunjukkan ini loh sudah di engine flash tetap kotor gitu ya cuma kalau bengkel lain eh kebanyakan masih jualan engine flash ya sehingga ya mereka itu nyuruh kalau ganti oli harus engine flash padahal jelas nggak ada gunanya yang amat subahi ini termasuk salah satu mekanik yang enggak rekomendasi engine flash Hai karena bahkan untuk pembersihannya sendiri ya untuk membersihkan turun mesin bukan termasuk jasa ya masih cuma cairanya katanya itu harga 150.000 Hai cairanetok itu cairanetok untuk membersihkan lumpur itu habis 150.000 Hai belum jasa bongkar belum kalau ganti apa packing Hai belum kalau ganti ada macem-macem Hai turun mesin sendiri itu biayanya juga macem-macem ya tergantung kendaraannya terbantung yang mengerjakan tergantung apa saja yang harus diganti tapi ada loyas yang habisnya itu lebih dari 10 juta Hai ada yang ngomong Oh lima juta itu beberapa packingnya pakai yang enggak ori hai 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 akan ya apa ya mahal gitu ya Hai penulis sendiri ya sebagai apa yang biasa promosi minyak goreng sebagai campuran oleh mesin ya ya kasihanlah lihat Oh orang-orang sampai harus keluar biaya sebanyak itu ya Hai harus soko ya bapak bongkar gitu ya yang kalau mekaniknya itu ternyata kurang paham bisa terjadi kesalahan malah muncul penyakit ya penyakitnya juga bisa parah hai 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 karena yang namanya pembersihan itu kan ya bisa ya pakai minyak goreng tok Hai karena penulis itu biasanya rekomendasi mesran B40 itu ya Hai tapi sebenarnya pakai minyak goreng saja sudah cukup minyak goreng 10% campur oli mesin apapun lah ya yang dipakai dan tentu dengan aturan Hai ganti olinya jangan sampai olinya hitam Hai jadi ganti olinya harus pakai acuan yang bener Hai jangan nunggu olinya jadi hitam Hai hitamnya ya pakai acuan dari warna oli ketika diteteskan ke tisu Hai menilainya setelah dikeringkan tiga atau empat jam karena kalau kondisinya basah ya bakal hitam terus lah ya teteskan hitam gitu tapi kalau ditunggu tiga empat jam akan kelihatan itu masih hitam atau enggak kalau olinya masih baik warnanya belum coklat kalau warnanya sudah coklat nah itu olinya sudah enggak baik harus diganti jadi setelah kertas tisu dikeringkan 34 jam warna enggak boleh coklatnya apalagi hitam Wow itu gak boleh manis dan ya sekarang ini sudah cukup banyak ya orang yang ya makin lama makin bersih mesinnya kalau memang ada yang apa menguluh wah kok pelan sekali ya berkurangnya lama gitu ya memang berkurangnya lama apalagi yang warna kuning-kuning itu ya warna kuning-kuning itu Wah makin lama lagi pembersihannya yang cepat itu ya yang lumpurnya itu lumpur apa eh kerak tebel yang nempel itu agak cepat pembersihannya yang kuning-kuning yang agak lama Hai untuk yang ekstrim bahkan saat pertama pakai langsung ya ngangkat semua Hai ada mungkin yang pingin cepat pakai rasio minyak goreng banyak mungkin 50% atau berapa kalau menurut penulis kenapa sih keburu-buru kenapa kok harus instan kenapa kok harus langsung cek selesai gitu kan kendaraan masih bisa dipakai masih nggak kerasa masih normal Hai kenapa kok harus buru-buru apa untungnya buru-buru kalau buru-burunya nanti bisa menghasilkan masalah ya rugi juga kan Hai kalau buru-burunya pakai engine flash atau oli harus bukan oli pakai minyak goreng terus ternyata bahwa kotorannya eh mendelebok jatuh semua terus saluran olinya buntulak yosoro kalau buntunya ringan dipaksa dipakai mungkin dalam waktu beberapa hari bisa lancar lagi tapi kalau ya pas sial buntu Masya diget nogase ga iso plong lagi kan daya mesin sempat jalan tanpa oli lah yong ngeri Hai karena kerusakan mesin itu banyak terjadi akibat enggak kena pelumasan ketika saluran olinya buntul Hai kalau pakai engine flash yang apa pelarutannya kuat juga ada resiko jadi memang ya minyak goreng itu pelarutannya kuat tapi enggak sekuat yang pelarut kayak Tina solar macem-macem Hai larutannya yang terlalu kuat efeknya apa ya anu rusak lah ya sil-silnya karena pasti menimbulkan efek kompatibilitas yang sangat tinggi Hai mungkin ada ya engine flash tanpa pelarut bahwa itu ngawur karena untuk bisa membuat apa jenengnya kera-kera itu bisa lumer macem-macem itu salah satu yang dibutuhkan adalah daya pelarutan yang kuat Hai kalau enggak bisa larutlah ia mau kemana mau mengendap anjo aneh Hai tapi balik lagi ya kalau untuk yang namanya engine flash ini Hai ya baiknya kita kembalikan lagi ke olinya lah Hai kalau sampai mesin berlumpur yang harus disalahkan adalah oli atau ganti olinya Hai kalau sampai berlumpur maka alternatifnya dua ganti olinya dipercepat atau merek olinya diganti Oh ya prinsipnya balik ketika yang tadi ya oli hitam itu sudah tanda olinya sudah mulai atau sudah Hai menghasilkan kerak atau lumpur yang repot karena kadang beberapa oli itu ya menghasilkan lumpur walau olinya sendiri cairanya sendiri masih bening yang repot seperti itu karena ya ah oli kalau terlalu murni enggak ada opo jenengnya Hai aromatiknya enggak ada sifat pelarutannya Hai itu bakal apa ya nggak bisa bikin kotoran-kotoran itu naik ke olinya Hai hitamnya hitamnya oli-oli yang seperti itu tidak ngangkat kotoran jadi kotoran-kotorannya tidak ikut kebawa Hai yang hitam Hai yang hitam cairannya Hai bukan karena kotorannya terangkat tapi ya olinya sendiri sudah rusak Hai nyawes lah itu saja jadi intinya ganti olinya kalau bisa eh jangan sampai olinya jadi hitam olinya juga jangan cari full sintetik Hai kalau bisa juga campuri dengan minyak goreng 10% ya enggak usah banyak-banyak mau pakai oli apapun ya silahkan Hai yang penting jangan sampai olinya punya bakat cepat jadi hitam silahkan cari sendiri Hai padahal ya penulis nanti rekomendasi kalau penulis yang rekomendasi Oh pembela merek ini pembela merek ini ya weh silahkan cari sendiri ya weh selah itu saja terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh